Oke, selamat. Sedangkan Ibu Siti Kolifah sebagai moderator, dan narasumber adalah Bapak Didin Rosadi dengan judul Pemanfaatan Blog untuk Ujian Online. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Siti Kolifah sebagai moderator untuk memimpin sesi ini. Monggo, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Yuliati selaku hostnya. Selanjutnya, oleh siang hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik di VIKON BAT 104.5 Jatim ini. Topiknya itu Pemanfaatan Blog untuk Ujian Online. Pemanfaatan Blog untuk Ujian Online ini akan disampaikan oleh Pak Didin Rosyadi Eskom dari SMKN 1 Gersik. SMKN 1 Duduk Sampian Gersik, maaf. Kepada Pak Didin, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Halo Pak Didin, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Untuk masih menyala, monggo dimatikan dulu. Bu, sudah mati semua, Pak. Oh iya. Halo, Tes. Bu, saya belum jadi presenter belum? Ya, saya jadi presenter, Bapak. Sudah, monggo Pak Didin. belum 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 jadi masih di Wahyuni ambil sendiri Pak Didin oh iya sebentar dulu bola presenternya masih belum di Pak Didi Ros tadi hai 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 oh ya ini sudah tampil Pak coba ya kita ini Pak jenis sudah ini tadi sudah dibuka belum ya saya tadi simet keluar sudah bapak sudah dua-duanya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat setiap bapak buruk saya kali ini jadi dari memberikan pemanfaatan blog untuk ujian online Hai sebenarnya untuk materi saya ini adalah melanjutkan mungkin materinya Pak Ahmad Yusuf yaitu yang sebelumnya tentang pemanfaatan Google form untuk ujian jadi asumsinya adalah setelah mengikuti kegiatan ikon dengan materi Pak Ahmad Yusuf waktu itu kita sudah membuat soal ujian selanjutnya dari soal itu kita sematkan pada web blog kita jadi inti pada materi saya kali ini adalah memanfaatkan Google form yang sudah kita buat untuk diselamatkan pada web blog kita selanjutnya nah perkenalkan ini nama dan sedikit biodata saya bisa saya skip selanjutnya nah sebelum masuk ke materi inti mungkin kita perlu menyemakan persepsi bahwa apa sih ujian online jadi disini definisinya adalah ujian yang dilakukan atau dilakukan dengan menggunakan media internet nah fokus kita pada siang hari ini adalah kita akan menggunakan media web blog saat ini sudah sudah beberapa tahun sudah kita laksanakan bahkan sampai tingkatan sekolah dasar ini sudah melaksanakan ujian online terutama di ujian nasional nah cuman untuk ujian nasional yang dilakukan baik tingkat SD sampai dengan SMA SMK itu sifatnya adalah semi online artinya soal itu tidak langsung diakses oleh siswa pada saat hari ini pada saat hari ini dilaksanakan jadi soal di download dari pusat ke server lokal sebelum hari pertama pelaksanaan ujian nasional setelah pelaksanaan ujian nasional pada hari pertama maka setiap siswa itu mengaksesnya adalah ke server lokal setiap hari maka jawaban siswa akan dikirim ke server pusat oleh server lokal jadi sifatnya itu kalau saya anggap semi online nah untuk materi kita kali ini ini sifatnya memang harus benar-benar online karena terakhir yang kita butuhkan itu adalah seperangkat komputer yang memiliki akses internet atau bisa juga smartphone yang memiliki akses internet nah manfaatnya apa kira-kira untuk materi kali ini yang pasti adalah tentang efektivitas kemudian kemudian juga merupakan paperless karena tidak manfaatkan kertas sangat satu jiri pembelajaran abad 21 yang artinya siswa guru dan stakeholder dalam proses pembelajaran ini sudah memanfaatkan media internet terutama atau media IT dalam proses pembelajaran kemudian kebutuhan sumber daya seperti yang yang saya sampaikan sedikit di awal tadi bahwa yang kita butuhkan untuk bisa melakukan ini yang pertama kita harus sudah punya soal pasti yang kedua perangkat komputer atau PC atau smartphone atau laptop kemudian akses internet kemudian akun Google akun Google ini kita gunakan untuk mengakses Google Drive dan nanti blogger akun web blog artinya ini kita sudah punya halaman web blog artinya sudah pernah kita buatkan blog atau kita sudah menyediakan blog dalam hal ini nanti kita akan membahas atau pemanfaatan web blog yang disediakan oleh blogger.com ini saya sediakan link YouTube yang merujuk ke materi saya yang sebelumnya yaitu materi pembuatan web blog sedangkan aplikasi yang dibutuhkan ini ada web browser macam-macam mungkin dipersilakan bisa Chrome, Firefox, Opera, IE maupun yang lain dan aplikasi yang lain yaitu Google Drive Oke ini yang harus kita sepakati di awal dan harus kita siapkan sebelum kita melangkah ke step-by-step pembuatan soal online yang pertama kita harus siapkan dulu soal ini dengan memanfaatkan Google Form yang ada pada Google Drive Anda ini saya lagi sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya Pak Ahmad Yusuf ini juga saya sertakan link YouTube-nya Pak Ahmad Yusuf dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah selamat menikmati ada html selamat menikmati 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 seperti kita lihat di layar bapak ibu hebat semua itu adalah contoh tampilan blog yang telah dibuat yang telah dilakukan oleh Pak Didin tadi yang sudah dikasih panduan step by step bisa dilihat di layar latihan soalnya sudah disematkan di dalam blog untuk suara dari Pak Didin ini masih belum terdengar kembali selanjutnya adalah sesi tanya jawab monggo bapak ibu bisa langsung bertanya atau bisa lewat chat silahkan kalau saya punya pertanyaan gini mari kami nanti Pak Didin bisa menjawab kalau misalnya mencari soal bukan dari Google Drive kita tapi hasil dari proses di tempat lain di alamat web lain tinggal komik pasta atau di impor itu prosesnya kita tanya secara jaga karena kami soal-soal yang bertebaran di internet katakan bagus dari pilih kita sendiri soal kita sendiri kalau yang kita penge komik pasta dari soal itu gimana caranya iya terima kasih pertanyaannya dari bapak anwar halo pak Didin mungkin ada lagi sambil menunggu pak Didin bisa online lagi ada pertanyaan lagi pertanyaannya tadi bagaimana prosesnya jika soal itu berasal dari browsing dari sumber lain kemudian di copy pasta begitu ya pak bagaimana cara menyematkannya ke dalam ke dalam blog kita begitu ya prosesnya bagaimana langkah-langkahnya kalau soal itu berasal dari browsing begitu untuk yang selanjutnya mogo saya rekod dulu sambil nunggu pak Didin bisa langsung halo presensi sesi 5 ada dua yang berbeda itu yang diset oleh pak Didin ya yang terakhir yang terakhir oh iya yang terakhir oh iya yang terakhir monggo 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 bapak ibu bertanya terus monggo juga mengisi absen yang sudah disediakan linknya saya akan share lagi monggo bapak ibu pertanyaannya ini masih belum bisa dijawak oleh pak Didin karena pak Didin belum bisa penuh lagi ini kelihatan tidak kelihatan ini bapak katanya Budi Jindirawati kalau saya lagi ini ya Budi Jindirawati iya mau saya ganti kan saya tidak bisa Pak Budi Jindirawati Pak Didinnya keluar Pak Didin bagaimana siapa menggantikan ini Pak Didin ya bantu calling dulu Pak Didinnya mungkin sinyalnya lagi solid sekali ini atau mungkin Bu Isna iya pokoknya kalau tidak tentang pik berarti bermasalah bu ini bermasalah oh iya sudah masuk ini halo Pak Didin naik genteng Pak Didin kayak saya lo naik genteng tadi sinyal pelajaran tidak ada sinyal naik genteng oh iya pejuang sinyal seperti itu saya tidak tinggal di pegunungan ini Pak gunung pandan sekar bajan negara oh bagus pagi 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 tinggi saya pegunungan suci suci pacar gunungan kapur tinggi Pak Didin masih belum bisa makanya bermasalah rekaman rekaman jadi ini Pak dia saya masih langsung disimpulkan saja di situ waktunya sudah mau habis untuk sesi yang kelima ini saya pak saya kan ini penting sekali pengetahuan tentang ini itulah tadi ya Bapak Ibu pemanfaatan blog untuk ujian online yang dipaparkan oleh Bapak Didin Rosyadi tapi mohon maaf karena memang sinyalnya kurang bersahabat Pak Didin belum sampai di sesi tanya-jawab untuk pertanyaannya nanti bisa dijawab berikan langsung ke Pak Didin begitu untuk selanjutnya saya saya serahkan ke Hosbu Wahyuni Supriyadi monggo terima kasih Ibu Siti Kholifah demikianlah jalannya sesi 5 telah berakhir dan terima kasih atas sinerginya semua semoga kita sukses selamanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Baratuh Masa terima kasih Masa terima kasih